Kedua tim kesebelasan, kami persilakan untuk Yes Barito Putra segera memasuki lapangan pertandingan stadion Kanyuluan Kepancen, Kabupaten Malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melakukan doa bersama, semoga pertandingan hari ini lancar dan kedua tim menghadapi Liga 1 2020 juga diberikan pelancaran. Ya, kami persilakan untuk wasit memimpin di tengah amangan pembentukan lingkaran dari kedua tim, baik itu RMIC, maupun Barito Putra. Sekaligus, memberikan doa untuk para pendiri kejuangan remang pada dosisnya, dan untuk musim kompetisi 2021. Penuh dengan kedamaian, pertandingan sepak bola di tanah air tanpa ada kekerasan. Kita jujur 5G di senang bola di tanah air kita, Liga 1 2020. Terima kasih telah menonton! 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 Memanjakan doa, menghadirkan cinta, kami harap untuk semua tribu aremania, aremanita, kami mohon untuk berdiri, memberikan penghormatan kepada para pendiri dan pejuang arema yang sudah mencari kita semua, dan juga untuk pertanian musim kompetisi 2020. Menghadirkan cinta mulai. Selanjutnya dari Stadion Kanduruan Kalupat Kemanah, kita akan saksikan pertandingan musabatan, arema je gasus barito putra. Terima kasih telah menonton! 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 Pada dua Maret mendatang Arema kembali mencoba Membangun serangan Empat pendek Memanfaatkan lebar lapangan Kembalikan kepada Hanif Berikan pendek Lagi-lagi Arema mencoba membangun serangan Berada di sektor Sebelah kiri pertahanan dari tim Baritu Putera Sepulidra Jaya Crossing jauh Disundul sama Okejoon Lagi-lagi satu Skema maupun penyelamatan Yang tidak sempurna Oleh Okejoon Sehingga bola keluar lapangan Dan melahirkan Sedangkan sudut Bagi tim Arema Di menit keempat ini Di sektor sebelah kiri Pertahanan dari tim Baritu Putera Ritwan Tawainela Yang akan melakukan eksekusi Sedangkan sudut Sudah dilakukan Satu sambaran Dari Kapten sebelasan Namun masih membentur Pemain belakang Dan kembali melahirkan Sedangkan sudut Bagi-bagi tim Arema Sudah dilakukan Ritwan Tawainela Terjadi Kop Duel Namun bola jatuh Di kaki Dave Mustaine Namun terlepas Pemain Arema Wasih split bundar Tarik ke belakang Skema permainan yang Disiapkan oleh pelatih Mario Gomez Ada Dendy Santoso Open Crossing Di sektor sebelah kiri Satu tendangan Lagi-lagi penyelamatan Namun bola Padahal jatuh Dave Mustaine Satu tendangan Spekulasi Dari Pemain asal Sido Arjo Dave Mustaine Membuat Arema Ugul sementara 1-0 Pada menit ke-5 Satu percobaan Tendangan Jatuh Dari Dave Mustaine Arema melalui Dave Mustaine Gagal diantisipasi Oleh penjaga gawang Aditya Harlan Yang sangat sulit Menjentuh Tendangan Street Yang dilakukan Pemain Arema Satu kosong Untuk keunggulan Tim Arema Barito Putra Kembali mengakses Kulit bundar Dipotong saja Para pemain Arema Ridwan Tawinella Lewati Bagas Masih Ridwan Sleding Namun terlepas Masih Ridwan Menjentuh Pemain Bagas Dan ini Pemain Back kanan Yang dimiliki oleh Tim Barito Putra Mantan pemain Timnas U17 Yang membawa tim Indonesia Juara di LFF Jadi peremputan Bumpu Lampaknya In Q Ketengah Tim Pustain Masih dipotong Katikulasi Jena Dihalau saja Oleh pemain Barito Putra Tidak ada Pemain Barito Yang Dituju Arema Bangun serangan Masih Dendy Satu In Q Manfaatkan Lebar Lapangan Ridwan Tawinella Yang dituju Terlalu Geras Hingga Bola Keluar Lapangan Dan Melahirkan Lemparan Kedalam Bagi Tim Barito Putra Barito Putra Akan Melakukan Lemparan Kedalam Bagas Sudah Dilakukan Pendek Saja Memangkan Lebar Lapangan Lalu Deras Namun Bola Dapat Dicuri Oleh Main Arema Satu Pelanggaran Dilakukan Oleh Seful Kidra Cang Ya Selahirkan Dengan Tarik Kebelakang Aditya Harlan Menjaga Gawang Yang Cukup Lama Merumput Bersama Barito Putra Main Barito Putra Pendek Saja Casio Francisco Memanfaatkan Lebar Lapangan Oke John Yang Ditu Diberikan Kepada Bagas Masih Otak Atik Bagas Tarik Kebelakang Pada Penjaga Gawang Hari Tim Barito Pukul 99 Delvin Rum Minum Otak Atik Juala Sejenak Manfaatkan Lebar Lapangan Ada Oka John Pendek Saja Ada Bagas Masih Bagas Kava Masih Screen Bundar Lewat I3 Pemain Halo Saja Oleh OEQ Hingga Pola Pulang Lapangan Melahirkan Lempar Kedalam Sudah Dilakukan Berpunggung 24 Danilo Sekulik Pendek Saya Wadak Kasio Masih Kasio Sekulik Rikan Caw Kedepan Amri Zal Pemain Nilo Bebangi Oleh John Ahmad Alvarisi Satu Pelanggaran Dilakukan Oleh Pemain Nilo Pendek Pendek Bebas Bagi Tim Arema Sudah Dilakukan Lebar Lapangan Anusha Bandi Sodorkan Kepada Sepulidra Caya Berikan Kedepan Matias LDRT Dicuri Saya Alkasio Balio Lagi-lagi Palang Pintu Okajon Nyampu Bola Namun Bola Dikosela Para Pemain Arema Kerjasama Namun Gagal Potong Sajal Lokajon Pendek Namun Lagi-lagi Bola Dikosela Pemain Arema Dendy Santoso Masih Dendy Pendek Kerjasama Dengan Jonathan Bowman Berikan Kepada Sepulidra Di sektor Sebelah Kiri Masih Dendy Dendy Satoso Berada Ketak Penalti Dendy Masih Dendy Berada Ketak Penalti Diffus Lain Berikan Kepada Sepulidra Di sektor Sebelah Kiri Umpan Proses Halo Saja Oleh Kasio Hingga Bola Kulalapangan Lahirkan Lemparan Kedalam Bagi Kubu Arema Lemparan Kedalam Akan Dilakukan Sepulidra Cahya Yang Melakukan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Dendy Satoso Yang Dituju Sliding Tackle Cukup Persih Dari Pemain Barito Putra Namun Terlepas Satu Pelanggaran Setelah Reva Aditama Melakukan Clearance Namun Kakinya Menyentuh Dendy Satoso Dimana Wasit Memberikan Tendangan Bebas Bagi Tim Arema Tendangan Bebas Akan Dilakukan Sebu O In Kyun Sektor Sebelah Kiri Pertahanan Dari Tim Barito Putra Sudah Dilakukan Ada Bomo Donatan 2-0 Untuk Tim Kebanggaan Supporter Aremania Dimana pada sore hari ini Menurunkan Squad terbaiknya Sebagai persiapan Menatap Kompetisi Liga 1 Dimana Dilaga W Pertandingan Perdana Tim Arema Harus 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 Melawat Kandang Persikabung Bogor 2-0 2-0 Sementara Kedudukan Lagau Cicoba Ini Di Menit Ke 12 Barito Putra Oke Jawa Berikan Kepada Bagas Kava Oh Curis Saja Pertandingan Kedudukan Tawain Nela Menyen Amri Jal Umain Dilo Memang Dalam Sudah Dilakukan Dor Diansa Pendek Saja O In Q Ketengah Lenatan Bauman Potong Saja Oleh Ilham Nudin Bali Barito Putra Kajon Pendek Saja Satu Dua Sentuhan Diberangkakan Oleh Pemain Barito Putra Punggung 99 Casio Namun Terlepas Renatan Bauman Kembali Delvin Oke John Bagas Kava Barito Coba Membangun Serangan Pendek Saja Dapat Dipotong Satu Pelanggaran Dilakukan Oleh Oing Q Terhadap Danilo Sekulik Balik Sekulik Akan Melakukan Tendangan Bebas Danilo Sekulik Ada Satu Dua Tiga Empat Para Pemain Manfaatkan Lebar Lapangan Yang Dituju Reva Adi Utama Di Sektor Sebelah Kanan Umpan Crossing Reva Sundur Saja Oleh Hadis Sabati Hingga Bola Keluar Lapangan Dan Melahirkan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Lemparan Kedalam Balibarito Putra Ilhamuddin Armain Terlepas Bola Jatuh Jatuh Kaki Div Mustain Masih Div Mustain Memanggileh Ilhamuddin Dicuri Ilhamuddin Bukan Sebuah Pelanggaran Nampaknya Bukan Sebuah Pelanggaran Terlepas Bola Ada Okacon Kerjasama Alexander Rakik Masih Alexander Rakik Berikan Upan Terobosan Dipotong Oleh Johan Ahmad Alvarisi Penatan Bomen Lagi-lagi Potong Lekasio Pertahanan Yang cukup Rapat Disajikan Oleh Para Pemain Barito Putra Halo Saya Oleh Nur Diansah Melahirkan Lemparan Kedalam Di sektor Sebelah Kiri Pertahanan Dari Tim Barito Putra Bagas Kava Sudah Dilakukan Pendek Kepada Umainilo Masih Umainilo Otak Atik Bola Sejenak Bukan Sebuah Pelanggaran Nur Diansah Berikan Jauh Kedepan Matias LDRT Yang Dituju Kerjasama Dengan Oka John Masih Satu Pelanggaran Dilakukan Oleh Oka John Terhadap Matias LDRT Sehingga Melahirkan Kendangan Bebas Bagi tim Arema Jonathan Bauman Reva Adi Utama Melakukan Protes Keras Terhadap Wasit Supyawan Sudah Dilakukan Pendek Saja Main Arema Adi Masih Hanif Sabandi Matias Jonathan Bauman Menyentuh Pemain Dari Badan Jonathan Bauman Hingga Mulai Keluar Lapangan Dan Melahirkan Kendangan Gawang Bagi tim Barito Putra Pendek Saja Casio Masih Casio Berikan Kepada Danilo Sekulik Danilo Sekulik Reva Adi Taman Berikan Jauh Kedepan Berpunggung Sebelas Yang Dituju Yasir Islami Pinto Masih Yasir Terlepas Pola Dihalau Saja Oleh Hanusabandi Menyentuh Pemain Barito Sudah Dilakukan Lemparan Ke Dalam Jonathan Bauman Bukan Sebuah Pelanggaran Rakik Berbangi Satu Pemain Masih Rakik Dicuri Saja Pemain Arena Cukup Rapat Dalam Mengamal Para Pemain Dari Tim Barito Putra Tendangan Matias Matias Aldirite Tarik Alvarisi Matias Aldirite Berikan Ketengah Oh In Q Masih Oh Satu Dorongan Dilakukan oleh Kelvin Rumbino hingga Wasid Supriyawan mengeluarkan kartu kuning bagi tim Badito Putra tendangan bebas akan dilakukan oleh main arema berjarak sekitar 20 meter tegak lurus dari gawang Badito Putra yang dikawal oleh Aditya Harlan tendangan bebas akan dilakukan Saipul Idracaya hanya tipis sekitar 50 cm di sektor kanan gawang dari tim Badito Putra Aditya Harlan menjaga gawang dan percaya oleh pelatih Yunan Helm ini cari teman masih Aditya Harlan ancang-ancang sudah dilakukan bagus kafai yang dituju satu dorongan dilakukan terhadap Amerizal Supriyawan Wasid yang mempengaruhkan dengan Suri hari ini memberikan kepada main dari tim arema Danilo Sekulik Danilo Sekulik Danilo Sekulik umpan crossing terlalu tinggi namun kaki jatuh di Ilhamudin dan lepas bola keluar lapangan dan melahirkan tendangan sudut maksud kami tendangan gawang bagi tim arema menjaga gawang Dago Amiruddin sedurkan ke depan pendek ada Hanif Sabandi masih Hanif berikan ke depan Dendi Santoso terlepas satu handsball nampaknya kontrol yang kurang sempurna dari Dendi Santoso terhadap umpan yang dilakukan oleh Hanif Sabandi tendangan bebas sudah dilakukan Casio masih Casio main yang musim lalu bertahan di musim ini umpan crossing yang cukup jauh dapat dikuasai oleh penjaga gawang Teguh Amiruddin masih Teguh Amiruddin penjaga gawang memakai jersey pink dengan celana pink menunggu 23 ini terus sementara hingga menit ke 20 masih aman lemparan ke dalam akan dilakukan Saipul Indra Chaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Barito Putra Hanif Sabandi walang pintu dari Arema Inkyun O otak ketik bola sejenak pendek kepada Dave Mustahin lagi-lagi Inkyun O berikan umpan kepada Johan Ahmad Alvarisi terlalu jauh melambung hingga bola keluar lapangan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Barito Putra Bagas Kava pemain yang pernah berkuat tim Indonesia Junior ini balik bola keluar hingga lemparan ke dalam akan dilakukan oleh tim Barito Bagas Kava merupakan kakak kandung dari Bagus yang saat ini berada di Garuda Select saat melakukan planning center di Inggris Thank you satu pelanggaran dilakukan oleh Daniel Sekulit terhadap Jonathan Bowman kembali saat ini supporter Arema sekitar 25.000 atau 23.000 supporter yang hadir di acara launching tim Arema yang dikemas dalam pertandingan uji coba pada sore hari ini mana streaming juga kami siarkan dari Arema official tim Mustahain umpan terobosan terlalu jauh bola jatuh di kaki Reva Aditama masih Reva Aditama namun dilepas saja hingga bola keluar berikan tendangan gawang sudah dilakukan Casio goja sama pendek manfaatkan lebar lapangan Oka John Bagas Kava masih Bagas Kava berikan kepada Casio manfaatkan lebar lapangan Reva Aditama dibuang saja karena melihat satu pemain yang di Ritu Antawainela berbentulan dengan Bagas Kava sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis fisioterapis Arema David Setiawan memasuki lapangan hijau memberikan sedikit obat atau semprotan nampaknya dari Tuan Antawainela masih bisa kembali melanjutkan pertandingan dan harus keluar lapangan dan mendapatkan izin dari wasit cadangan untuk kembali masuk ke lapangan hijau di Tuan Antawainela lemparan dalam akan dilakukan oleh Dendi Santoso Sepulid Teracaya tendangan Fairplay dilakukan dimana bola dipegang saja oleh Aditya Harlan balik Bagas Kava masih Bagas otak atik pintu Islamik pintu pelanggaran dilakukan oleh Nur Diansa sudah dilakukan dengan bebas Ilhamuddin yang dituju kontrol dada yang cukup bagus dilakukan oleh Ilhamuddin tarik ke belakang Devin Rubino manfaatkan lebar lapangan ada Bagas Kava yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Arema Bagas Kava mendek saja dengan Amri Jal umpan crossing Amri Jal berada di tangkapan menjaga gawang Tegu Amiruddin tidak merubah kedudukan masih 2-0 bagi tim Arema dimana gol pertama Arema diciptakan oleh Div Mustahin sementara gol kedua Arema dicetak oleh Jonathan Bowman dan saat ini tendangan bebas akan dilakukan oleh lagi-lagi coba oh terlepas bola berada alias LDRT satu pelanggaran dilakukan oleh Devin Rubino Dave Mustahin masih Dave manfaatkan lebar lapangan ada sepul sepul idra caya sepul idra caya pendek saja dengan dandy santuso tarik ke belakang sepul idra tetangga ada inkyun berada di garis tengah lapangan sodokan kepada Nur Diansa 2-3 garis tengah di Tuan Tawinella inkyun bumpan terbosang kepada Johan Alvarisi lepas namun ada bola catu Johan Jonathan Bowman masih Jonathan Bowman masih sekulit punan Johan Ahmad Alvarisi manfaatkan crossing terlepas bola jatuh diperlukan penjaga gawang Aditya Harlan namun Wasid melihat dalam posisi offset Bali Aditya Harlan masih Aditya Harlan tenangan sudah dilakukan lewati garis tengah bola jatuh di kaki rakik terlepas miskomunikasi mencuri saja oleh Inkyun hingga bola keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Barito Putra Yasir Islamik Pinto Daniel Sekulik Masih Yasir Islamik Pinto Umpan crossing itu Tuhan yang di Haludin yang dituju namun jatuh kepada kaki Yasir tarikan belakang Armando terlepas Amrizal Umainilo hingga bola jatuh lebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Dedy Santuso berikan jauh ke depan Matias Eldiriti yang dituju kontrol yang cukup bagus oleh Matias Eldiriti bem-bemnya oleh pemain namun terlepas dan bolang mengenai kaki Reva adi utama hingga bola kelola lapangan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Arema lemparan ke dalam sudah dilakukan Dendy berikan kepada tim Mustahid dari ke tengah Nur Diansa membantu serangan dari Imarema masih Nur Diansa berikan kepada Jonathan Bowman terlepas mumpan yang cukup yang cukup deras oleh Jonathan Bowman tidak merubah dudukan masih 2-0 Bagas Kava masih Bagas Kava jawab di dua pemain tersentuh namun bola keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Barito jatuh di jasir pintu terjebak offset seorang Amri Zal main lalu Amri Zal yang terjebak dalam posisi offset ini tenangan pendek saja Arema mencoba membangun serangan dan Hanif Sabandi masih Hanif tarik ke belakang kepada Tegu Amiruddin Nur Diansa manfaatkan lebar lapangan Hanif Sabandi dibayang-bayang oleh Islamik Pinto berikan jauh ke depan terlalu deras bola keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Barito Putra di sektor sebelah kiri pertanganan Barito Putra lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Reva Adi Utama berikan jauh pintu yang dituju terlepas bola jatuh kepada Inkyun Dendi Santusong masih sekelipun Dendi Santusong lewati dua pemain masih Dendi dipotong saja cukup berbahaya Okajon namun terlolos Dendi Santusong sayang lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Arema dan melakukan pelanggaran Alexander Rakic terhadap Ridwan Tawinella masih kendangan bebas akan dilakukan oleh Johan Ahmad Alfarisi kapten kesebelasan dari tim berlugus hingga mengepal Inkyun pendek saja Inkyun berikan kepada moment terlalu deras hingga terlepas bola jatuh diperlukan penjaga kawang Aditya Arlan Reva di utama berikan ke tengah Danilo Sekulik dibebengi satu pemain Danilo Sekulik kerjasama dengan Okajon Nelvin Rumbino Daniel Sekulik geladang tengah geladang pengangkut R yang dimiliki oleh Tim Barito Putra belikan kepada Rakic namun dapat dicuri saja kontrol sempurna bagi Ridwan Tawinella melahirkan lemparan ke dalam sudah dilakukan Daniel Sekulik kerjasama dengan Yasir Pinto Rakic Alexander Rakic oh satu skema permainan namun sayang saya pulih teracanya melakukan pelanggaran terhadap Ilham Nudin Armain hingga melahirkan tendangan bebas bagi tim Barito Putra di sektor lini tengah hanya berjarak sekitar 2 meter dari luar kotak finalti yang hanya tegak lurus dengan gawang dari tim Arema yang dikawal oleh Tegu Amirudin mampukah Barito Putra melalui tendangan bebas ini untuk memperkecil ketertinggalan bagi tim Barito Putra masih Barito Putra ada Daniel Sekulik yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas Daniel Sekulik ada 1, 2, 3, 4 pemain Barito Putra yang berada di daerah kotak 16 Dendy Santoso mencoba mengganggu dari konsentrasi pemain Barito Putra Daniel Sekulik yang ancang-ancang sejenak Daniel Sekulik dimenit ke 31 Daniel Sekulik membentur pagar Betis namun jatuh diperlukan penjaga gawang Tegu Amirudin tidak berbahaya dan tidak merupakan kedudukan masih 2-0 di pertandingan uji coba ini untuk keunggulan tim Arema sedangkan sudah dilakukan dihalo saja oleh Reva diutama terjadi kop duel in Q&O terhadap Yasir Islam Pintu dianggap wasit Supriawan pelanggaran Rumbino masih Rumbino pendek pendek saja Amrijal satu pelanggaran keras dilakukan oleh Johan Ahmad Al-Farisi kepada Amrijal Umain Nilo sehingga wasit Supriawan memberikan kartu kuning bagi Johan Ahmad Al-Farisi telingan bebas akan dilakukan di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Arema Amrijal Umain Nilo masih Amrijal Umain Nilo dia akan melakukan telingan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Arema sudah dilakukan sundul saja oleh Sepulidra Caya bola jatuh kepada Rumbino David Rumbino berikan upan terobosan kepada Pintu kontrol yang cukup bagus sayang satu peluang dari Yasir Islami Pintu yang cukup baik namun dalam saat lari terjebak dalam posisi offset sehingga Hakim garis satu mengangkat bendera terjadi pergantian pemain dari kubu Arema ditarik keluar pencetak gol kedua Jonathan Bowman masuk Muhammad Rafli Arema mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan ada Sepulidra Caya umpan placing namun membentur pemain belakang Ilhamudin Masih Ilhamudin tutup saja namun bola dihalau oleh Inkyun O hingga bola keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Barito Putra sudah dilakukan oleh tim Barito Putra Daniel Sekulik memanfaatkan lebar lapangan Oke John tarik berikan kepada Bagas Kava masih Bagas Kava pemain muda yang dimiliki oleh Barito satu pelanggaran dilakukan oleh Ridwan Tawine terhadap Bagas Kava hingga melahirkan tendangan bebas bagi tim Barito Putra Oke John sudah dilakukan dipotong saja oleh Hadis Syabandi bola jatuh di kaki Hilahuddin Armain Reva Aditama Reva Aditama Masih sekulit bundar tarik kebelakang kepada Kasio masih Kasio Barito mencoba membangun serangan berikan kepada Amri Jawa Umain Nilo satu empasan dari seorang Div Mustahin pendek saja Oh In Kyun masih Oh In Kyun melihat satu pemain tergeletak di lapangan sehingga Ting Kyun Oh membuang sekulit bundar satu pemain dari Barito Putra tergeletak di tengah lapangan sehingga tim medis dari tim Barito Putra menuju lapangan untuk melakukan perawatan terhadap pemain dari Barito Putra nampaknya Reva Adi Utama ada satu pemain tergeletak Oh Rumbino Delvin Rumbino Delvin Rumbino akan melakukan Delvin Rumbino saat ini harus keluar lapangan mendapatkan perawatan dari tim medis lemparan sudah dilakukan di lakukan oleh Amri Jal Umayni Loh pada Johan Ahmad Al Farisi manfaatkan lempar lapangan Anu Rasio terlepas 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 namun bola berada diperlukan penjaga gawang Aditya Harlan di menit ke-37 ini itu sementara kedudukan masih 2-0 Aditya Harlan sudah dilakukan pendangan jauh melewati garis tengah rakik yang dituju terlepas di Lamudin dipotong saja oleh Saiful Idra Cahya satu skema permainan yang cukup cantik dilakukan oleh pemain Barito Putra namun rapatnya pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh pemain Arema membuat Barito sangat kesulitan untuk menembus ini pertahanan dari tim Arema Bali dengan bebas sudah dilakukan Anu Sabandi Ahmad Alvarisi Kapten kesebelasan berikan jauh ke depan Aldirite ngosil sekulit bundar namun terlepas oleh Okajon terjadi kop duel masih Okajon berikan kepada Yasir Pinto dibuang jauh oleh Nur Diansa perang ke dalam sudah dilakukan oleh Yasir Islami Pinto kembali lagi Barito Putra Bagas Kafa pemain back kanan ini sudah dilakukan kepada Alexander Rakik mantan pemain Madura United dibebangi satu pemain kembali benturan nampaknya Alexander Rakik dengan pemain belakang dari Arema dan sedikit terjadi pergesekan yang dilakukan oleh pemain di mana Rakik dan Deep Mustain pun terpancing sehingga Wasid Supriawan mencoba memenangkan menenangkan dua tim Delvin Rumpino Reva Aditama Reva Aditama yang akan melakukan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Arema Reva Aditama sudah dilakukan Reva Aditama sundul saja oleh Dendy Santoso bola jatuh di Delvin Rumpino masih Delvin dibebangi satu pemain Johan Ahmad Alvarisi melewati satu men Delvin Rumpino umpan crossing yang kurang cermat dengan mudahnya berada di pelukan penjaga gawang Teguhamirudin tidak merupakan kedudukan masih 2-0 hingga menit ke-39 ini saudara penonton di streaming arema official berikan umpan terobosan satu skema permainan yang cukup cantik namun sayang Elias Eldiriti dalam posisi offset dan Nilo Sekulik Baritu Putra pendek saja masih lewati satu pemain dan Nilo Sekulik mutak katik bola di sektor sebelah kiri berikan lepas masih di pihak lagi bukan sebuah pelanggaran jadi perebutan Hanushabandi pada Elias Eldiriti satu pelanggaran dilakukan oleh Okejohn terhadap Elias Eldiriti pemain yang memiliki karakter cukup ngeyel yang dimiliki oleh tim berjuluk Singoedan ini membuat pemain belakang Baritu Putra menghentikan para pemain dengan melakukan pelanggaran kembali tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja Deep Mustahin pencetak gol pertama bagi Arema ini manfaatkan lebar lapangan pendek Sepulidra masih Sepulidra Inkyun Deep Mustahin berpind pendek Yasmin Pinto Rafli dicuri saja oleh Rafli dipeming oleh Casio ada Dendy Santoso dikejar sama Dendy umpan tarik ada satu pemain dapatkan lebar lapangan dicuri saja oleh Bagascava Baritu membangun serangan Danilo Sekulik masih Danilo Sekulik Bagascava Danilo Sekulik dipotong saja oleh Dave Mustahin hingga bolak keluar lapangan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Baritu lagi-lagi satu pelanggaran namanya oh bukan pelanggaran mana sekarang bolak keuntungan bagi tim Baritu Putra ada Reva di tambah pendek saja Inkyun dibuang saja oleh Inkyun hingga bolak keluar lapangan dan melahirkan tendangan sudut bagi tim Baritu Putra di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Arema sore hari ini sementara kedudukan masih 2-0 dimana supporter Aremania yang datang di stadion kancuruan kepanjian sore ini terus memberikan support terhadap perjuangan Dendy Santoso dan kawan-kawan hiruk pikuk supporter dengan menabuh drum bass berikan motivasi tendangan sudut sudah dilakukan disundul saja oleh Inkyun bolak jatuh kepada Dendy Santoso dibayangi oleh Ilhamuddin Armain Dendy Santoso terlepat satu pelanggaran dilakukan oleh Ilhamuddin terhadap Dendy Santoso dengan bebas berikan kepada pemain Arema sudah dilakukan Nur Diansa Johan Ahmad Alfarisi berikan kepada Ridwan Tawinella terlepas Ridwan kontrol yang kurang sempurna dipotong oleh pemain Barito masih Delvin Rumbino Danilo Sekulik Pemenor Punggung 24 ini kerjasama dengan Rakik ada Yasmin Pintu masih Yasir Islami Pintu manfaatkan lebar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arema ada Refah Hadi Utama umpan crossing potong kontrol dada namun bola jatuh di kaki penjaga gawang Tegu Amiruddin kurang satu menit pertandingan babak pertama 45 menit berakhir lempar saja bola jatuh pada Dendi Santoso masih Dendi melewati Refah Hadi Utama berikan umpan jauh Aldiriti yang dituju dipotong saja oleh Oke John namun lagi jatuh Antias Aldiriti moses kulit bundar kerjasama Antias Aldiriti hari ke belakang mencoba menarik para pemain Barito Putra Nur Nurdiansa otak atik bola sejenak para pemain Arema di daerah pertahanan dimana kapten kesebelasan UK John Ahmad Avarisi memberikan kode dan tambahan waktu satu menit di pertandingan uji coba yang dikemas bersama dengan launching tim Arema musim 2020 pada suri hari ini mencoba Nur Diansa Hanif Sabandi Intune berikan kepada Hanif tarik ke belakang Deku Amiruddin berikan jauh ke depan garis tengah roughly yang dituju potong saja oleh UK John lagi-lagi pressure yang cukup tinggi hingga bola tuh berada di kaki para pemain Arema roughly tarik ke belakang tim muslim Arema mencoba mengulur waktu yang hanya sekitar beberapa detik saja pertandingan akan berakhir dan bertepatan Wasid Supriawan menyebabkan fluid pertandingan babak pertama berakhir dengan skor sementara 2-0 bagi tim Arema berakhir selamat menikmati 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 Ternyata bukan Ogen Kim Ternyata nomor punggung Empat yang sudah mengancang-ancang Saiful Indra Jaya Ancang-ancang Oh Ternyata Di luar Atas mister Pergantian pemain Titan Agung Pemain muda menggantikan Pergantian pemain Barito Putra Ditarik keluar 35 Masuk 19 Boas Artururi Titan Agung menggantikan Alderiti sepertinya Pergantian pemain Ditarik keluar Pemain muda Pemain muda Titan Agung Kita lihat Seperti apa Siapa terjang Dari Titan Agung Pemain muda Pasuk Gitarik keluar Atas Jaya 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 hai 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 Bari putuh putra lemparan ke dalam hai 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 Bendy Santoso mencari kawan di Mustaine dan Mari Ando mencoba mencoba mengirim ah sayang sekali hai 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 masih bareng putra hai 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 Bari kutu teraku asibola hai 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 lebaran kedalam Barito Butra mencoba kita sayang sekali Tendangan Titan masih di atas Hai mistar karena kita keluar bergantian pemain ditarik keluar dan digantikan pemain asing nomor 17 Matthias Malfino pergantian pemain Barito Butra ditarik keluar bergantian pemain dari Barito Butra 66 masuk pokok pokok 31 66 ditarik dan masuk 31 sekarang ini dan Barito Butra ini ini santosah masih dikepung Nur Diansah Ong In Kyun Salah Ong In Kyun Bola Oh Barito Butra mau kasih bola serangan saya kiri Oh sayang sekali harus dihadap oleh Mariando dan Sefol Indra Tendangan Bebas untuk Barito Butra Sampai Mari tempat rancang-rencang Tendang sudah dilakukan Oh sayang sekali Mampu dihalo Pertahanan Lebaran ke dalam oleh Bartiputra Edi Santoso Pelanggaran oleh Bartiputra Elvino, Seyfo Lindra Seyfo Lindra Seyfo Lindra Um Panjau ke depan Oh sayang sekali Serangan kembali di Bangun Lara Emang FC Oh Tendangan sudut untuk Singwedan Tendangan sudut sudah dilakukan Oh 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 Inkyun Mungkin Um Panjau ke Seyfo Lindra kembali ke Oh Inkyun Oh 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 Mari Ando Mari Ando Mari Ando Mari Ando sendiri Sayang sekali Mari Ando Oh Tenang sudutnya Karema Sayang Saya Volindra Oh Sayang sekali Oh Oh Inkyun Oh Titan Oh Sayang sekali Selamat menikmati 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 Kabar kukuh 72